Halo Tribuners, ikuti saya siang ini saya akan berkunjung ke salah seorang bengkir senior. Mau tahu? Ikuti terus. Halo Tribuners, kita sudah sampai ke tempat yang saya tadi katakan tadi, yaitu kita ke Bank Mandiri. Nah, kita akan ketemu seorang bengkir senior, yaitu area head Bank Mandiri Provinsi Jambi, Bapak Suroso Jailani. Oke Tribuners, ikuti terus. Saya Tribuners. Nah, ini saya sudah di ruangan Bapak Suroso. Kita masuk, sebentar. Halo, Mbak Dita. Tribuners, ini Mbak Dita, Sekretaris Bapak Suroso ya? Yang beneran saya sudah janji dengan Bapak Suroso untuk blog shop bincang-bincang berkait tentang bank Mandiri. Bisa dibantu? Boleh, mari, Pak. Assalamualaikum, Pak Suroso. Assalamualaikum, Pak Suroso. Assalamualaikum, Pak Suroso. Enggak, enggak, enggak. Ayo, duduk dulu, Pak Suroso. Mas. Lagi transaksi. Silahkan, Pak Suroso. Sebentar ya, Pak Albi. Nerusin ini, tanggung ini. Lagi transfer ini. Siap, Pak. Hati-hati, masalah nol, Pak. Hah? Salah nol, Pak. Enggak, ini transfer ke anak-anak, biasa. Kewajiban orang tua ini. Oh, iya, iya, iya. Nah. Peres, sebentar aja kita. Cepat ya? Cepat. Ini yang namanya live-in, yang produk. Live-in, Pak, ya? Live-in, produk unggulan kita. Produk unggulan, Pak. Iya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Arfian, GM Business Tribun Jambi. Alhamdulillah, pada siang hari ini, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, siang ini saya akan bersilaturahmi lah kepada seorang tokoh banking senior lah di Jambi. Kalau tadi bincang-bincang sebelumnya, saya ngobrol-ngobrol, beliau sudah menghabiskan waktu kira-kira sekitar 30 tahun lebih lah. Beliau di dunia perbankan tentu, sudah asam garam, sudah banyak sekali. Nah, pada kondisi pandemi ini tentu ada banyak sekali perubahan. Oleh karena itu, saya mau minta pencerahan, penjelahan tentang bagaimana prospek daripada Bank Mandiri ke depan ini. Selamat siang, Bapak Suroso. Selamat siang, Mas Afri. Aduh, senang sekali siang ini bisa ketemu dengan pimpinan yang muda, yang visionaris. Alhamdulillah, amin. Tribuners, Pak Suroso ini, nama lengkapnya Pak Suroso Jailani. Beliau adalah area head PT Bank Mandiri Provinsi Jambi. Jadi, sejambi ini, komandannya beliolah Bank Mandiri. Nah, mau tahu, kita mau tahu nih Pak Suroso ya. Saya mau tahu ini dulu lah. Mungkin kita, saya khususnya, dan tribuners yang ada di manapun, dijelaskan Pak, tentang perkembangan Bank Mandiri saat ini, itu apa? Setahu saya dulu, Bank Mandiri ini kan gabungan dari beberapa bank besar, termasuk Pak Suroso juga bagian daripada bank besar itu yang kemudian merger. Monggo Pak Suroso dijelaskan perkembangan Bank Mandiri hingga saat inilah, dari sisi kantor dan lain sebagainya. Monggo Pak Suroso. Baik, terima kasih, Mas Afri. Saya sapa dulu tribuners yang ada di seluruh Indonesia, dan khususnya yang ada di Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada saat krisis moneter, itu Bank Mandiri hadir pecahan atau gabungan dari empat bank, yaitu adalah Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, Bank Ekspor, Impor Indonesia atau Bank Eksim, Bank Dagang Negara atau BDN, dan Bank Bumidaya atau BBD. Itu adalah cikal bakalnya atau embryonya daripada Bank Mandiri ini sendiri. Kalau untuk di Jambi sendiri, cabang-cabangnya cukup banyak. Itu juga cabang yang lahir, bawaan daripada bank-bank legasi maupun yang lahir setelah legasi. Kita totalnya itu kurang lebih ada 42 cabang di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Jadi menyebar semua, hampir semua kabupaten kota, Bank Mandiri hadir untuk memberikan layanan-layanan. Mas Afri. Jadi sudah cukup banyak lah kita hadir untuk memberikan layanan. Mungkin itu Mas Afri. Ya, terima kasih Pak Suroso. Nah ini Pak Suroso, ini kan walaupun tadi sudah 42 cabang Bang Mandiri di Jambi, itu kan tetap mesti ekspansi kemana-mana, bahkan sekarang dengan cara tidak harus, apa namanya, buka kantor namanya Pak ya. Atau disebutnya apa di sini, Pak? Agen. Agen. Nah itu bisa dijelaskan, Pak. Gimana caranya orang ingin menjadi mitra, jadi agen Bank Mandiri, untuk menyebarkan atau memasibkan lagi layanan-layanan Bank Mandiri. Ya, Mas Afri dengan Tribuners, kalau di era-era saat ini, khususnya era-era digital, mungkin keberadaan cabang itu rasanya belum begitu optimal, kalau itu jauh dari keberadaan-keberadaan masyarakat. Oleh karenanya, Mandiri lebih mendekatkan kepada masyarakat dengan membuka jaringan-jaringan cabang dalam bentuk agen. Agen ini tersebar di seluruh Provinsi Jambi, jadi orang ada kelebihan uang bisa store di agen, mau kebutuhan uang dia bisa tarik di agen, bisa bayar-bayar, Mas Afri, bayar multi-payment. Multi-payment ya? Multi-payment. Ya, itu adalah misalkan bayar listrik, telpon, kalau pun beli pulsa, maupun bayar kewajiban-kewajiban dengan multi-payment seperti angsuran motor, angsuran mobil, dan begitu juga mungkin dengan pembelian-pembelian pulsa. Jadi lengkap lah, hampir mendekati mini banknya kita. Nah, ini kaitan saat ini kan kita sudah tahun kedua ini pandemi, Pak Suroso. Ya kan? Pandemi ini membuat semua bisnis itu melakukan perubahan, termasuk perbankan. Perubahannya ke mana? Tentu ke digital. Ya. Karena semua hal-hal yang sebelumnya boleh, pada saat ini tidak boleh. Termasukkan bank mandiri ini. Saya dengar bank mandiri ini mengeluarkan satu produk yang membuat orang itu nyaman, melakukan semua transaksi melalui channel, sehingga istilahnya distribusinya makin cepat dan orang terhindar dari COVID-19. Nah, itu bisa dijelaskan, Pak Suroso. Program apa itu namanya, Pak, di bank mandiri? Ya, terima kasih, Pak Alvin. Dan rekan-rekan tribuners, memang digital ini memang sudah menjadi satu keharusan. Dan salah satu visinya bank mandiri adalah menjadi digital bank terbaik. Nah, digital ini adalah suatu layanan elektronik yang dilakukan oleh suatu bank dengan tujuan untuk memudahkan nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Dan ini bisa dilakukan dengan nasabah itu sendiri. ya, dengan cara tentunya memanfaatkan data-data nasabah dengan menggunakan biasanya sarana-sarana handphone yang ada di nasabah. Nah, bank mandiri sendiri, itu digital ini sudah menjadi suatu visi kita ke depan. Dengan cara tentunya kita menyempurnakan layanan-layanan kita. Yaitu yang tadinya adalah layanan mandiri online sekarang berganti namanya Live In By Mandiri. Live In By Mandiri? Live In By Mandiri. Nah, itu bisa dijelaskan apa itu, Pak? Live In By Mandiri ini sepertinya sejak bulan Maret sudah diperkenalkan, di launching seluruh Indonesia. Makanya sudah mulai banyak live in-live in. Karena ini adalah pengembangan dari mandiri online. Yang semula, mandiri online itu hanya bersifat layanan, pembayaran, transfer, terus cek saldo, maupun juga dengan keterbatasan yang ada. Dengan live in ini, itu lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi informasi-informasinya. Yang sudah ada tetap, pembayaran, multi-payment, pembelian, pembukaan rekening, itu bisa dijalankan. Sekarang, banyak lagi yang bisa dilakukan, Pak Alvin dan Tribunus, yaitu adalah pembukaan rekening akan lebih mudah, bisa mengajukan pinjaman-pinjaman. Juga dalam handphone itu? Dalam handphone itu, bisa nge-apply pinjaman, terus bisa melakukan informasi-informasi produk sampai pembelian. Begitu juga melihat promo-promo yang ada. Nah, ini penting sekali ini, Pak Alvin. Betul, betul, Pak. Kalau nasabah itu pengen lihat hari ini, mau makan di mana ya, yang ada promo, bisa lewat live in. Bisa live in, ya? Bisa live in. Mau melihat hotel tujuan di sana, yang promo hotel apa? Bisa di live in. Penerbangan hari ini yang promo, itu ada di maskapai mana? Itu bisa melalui live in. Jadi, sepertinya nasabah itu akan dimanjakan dengan adanya live in ini dan dibuat senyaman mungkin. Tapi perlu diingat juga bahwa Bank Mandir ini juga taat dan patuh dengan aturan OJK sesuai dengan digital, yaitu adalah sesuai dengan aturan OJK, POJK nomor 12 tahun 2018, yaitu pengaturan tentang digital banking. Jadi, kita memang patuh dengan aturan itu, Pak Alvi. Jadi, nggak usah khawatir, tribunus, kita tetap, meskipun digital, kita tetap diawasi dan mengikuti ketentuan-ketentuan daripada OJK. Pak Suroso, tadi menarik tuh, dalam live in itu kita bisa buka tabungan ya? Buka tabungan. Kalau dulu kan kita harus ke kantor ya? Iya. Dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Bagaimana buka tabungan di live in itu ya, Pak Suroso? Iya. Sebenarnya, di live in juga, kita ada namanya produk, namanya OOB seingkatannya. OOB? Iya. On Offboarding. On Offboarding. Jadi, tribunus, mau buka rekening, tidak mesti harus datang ke cabang. ya, bisa datang ke agen atau lewat online onboarding. Yaitu dengan mengakses melalui join.bankmandiri.co.id atau bisa scan barcode. Scan barcode Bank Mandiri itu yang ada di, biasanya ada di promo-promo, ada di tempat-tempat pembelanjaan, itu biasanya ada scan barcode untuk buka rekening Bank Mandiri. Itu akan hitungannya menit, akan dapat nomor rekening. Kalau butuh ATM, sama buku tabungan, tinggal di situ menyampaikan pengirimannya akan dikirim kemana. Iya. Tapi untuk nomor rekening, bisa real time dapat. Real time dapat ya? Iya, bisa. Langsung dapat. Langsung bisa transfer-transferan? Bisa, bisa, Pak Alvi. Dalam masa lebaran ini, kalau Pak Alvi mau kirim-kirim uang yang di sana, uang buka rekening, nah itu bisa. Kalau sebelumnya ini, Pak Suroso, buka rekening kan harus, katakanlah deposit sejumlah uang. Iya. Kalau dengan adanya OOB ini gimana, Pak? Apa masih perlu deposit? Kalau buka rekening, pastinya harus ada setoran. Setoran ya? Tapi setorannya itu bisa dipermudah. mudah, ya. Makanya tadi, setorannya bisa melalui agen, nggak perlu datang ke cabang, yang di rumah dekat, ataupun juga melalui sarana-sarana transfer yang lain, gitu. Jadi setelah buka rekening, baru dikirim saldunya. Baru itu nanti saldunya akan menjadi efektif. Iya. Ini penting nih, karena jangan-jangan kalau kita buka di agen, dengan kita datang ke kantor bank mandiri, apakah di agen ada biaya? Ini penting. Jangan-jangan di agen ada biaya, di kantor bank mandiri nggak ada, sehingga tetap aja orang datanya ke bank mandiri. Ini gimana, Pak Suroso? Ya. Tribuners, pembukaan rekening di bank mandiri, baik itu di agen, maupun di cabang, itu sebenarnya tidak dikenakan biaya. Tetapi kalau dibuka di agen, itu biasanya nasabah lebih dekat, karena tidak perlu datang jauh-jauh ke cabang. Dan agen juga biasanya akan antusias menyambut tribuners untuk buka rekening di agen. Karena agennya pasti akan dapat fee atas pembukaan rekeningnya. Akan dapat insentif. Dari bank mandiri ya? Bukan dari... Dari bank mandiri. Nah, bukan dari kita. Dari bank mandiri akan diberikan insentif. Makanya ayo berbondong-bondong, bisa buka rekening di agen, Pak Alvi. Betul, betul. Mudah, cepat, dan dekat. Dekat. Iya. Bahkan ada kata-kata lagi. Sederhana. Sederhana. Mudah, cepat, dekat, Sederhana. Sederhana. Sederhana biasanya orang males ke bank itu harus mesti ganti baju, pakai sepatu. Ini pakai cana pendek bisa ya? Ini pakai cana pendek bisa, pakai sendal bisa gitu. Karena tidak formil ya? Tidak formil. Karena tetangga sendiri yang jadi agennya. Tetangga sendiri, betul. Tribuners, syarat-syarat untuk menjadi agen itu sangat mudah. Bahkan nyari sangat mudah lah. Di era pandemi ini banyak usaha perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi pegawai. Tentunya ini menjadi kesempatan untuk tribuners bisa menjadi agen perpanjangan tahan mandiri. Syaratnya itu adalah punya KTP, kartu keluarga, ada tempat lokasinya, dan surat keterangan usaha. Bisa dari kelurahan, bisa dari kecamatan. Dan sangat mudah. Dan diimbangi dengan buka rekening dulu. Buka rekening di bank mandiri, nanti akan ada verifikasi untuk menjadi agen mandiri. Keuntungannya itu sangat banyak. Yang pertama, menjadi agen bank mandiri ini adalah punya kesempatan dapat income tambahan. Yaitu setiap transaksi akan dapat fee. Jadi kalau transaksi ada orang penarikan, dia akan dapat fee. Ada penyetoran dapat fee. Ada orang beli pulsa dapat fee. Jadi dihitung. Yang kedua, pastinya brandnya akan naik. Karena itu akan di-branding sama bank mandiri. Misalnya warung sembako Pak Sabar gitu. Nanti di-branding sama bank mandiri. Yang selanjutnya, ada juga fee tambahan jika menjual produk-produk mandiri. Contohnya, menjadi referral penjualan mobil. Itu dapat fee. Dari mandiri, begitu juga penjualan produk-produk motor. Kalau jualan motor melalui anak perusahaan yang mandiri. Bisa ya? Bisa. Karena kita ada mandiri tunas finance dengan mandiri utama finance. Dan jangan lupa juga, tribuners. Agen ini diundi setiap bulan melalui agen jempolan. Yang paling banyak transaksi akan dapat hadiah uang tunai. Kalau yang setahun sekali itu diundi, ikut dalam bentuk hadiah kendaraan bermotor. Jadi kesempatannya luas, syaratnya mudah, dan memperoleh income yang relatif cukup banyak. Ayo, segera mendatarkan diri menjadi agen mandiri. Mungkin itu ya, rekan-rekan tribuners. Kalau itu Pak, agen itu syaratnya harus punya apa lagi? Secara alat atau apa? Kan tadi syaratnya KTP, KTU Keluarga, rekening bank mandiri. Kan terus daftar ke bank mandiri. Ya, Bang. Kalau alat apa? Alat tidak diwajibkan apa-apa, karena nanti yang menyediakan alat adalah bank mandiri. Dalam bentuk mesin edisi, itu disiapkan oleh bank mandiri. Oh, edisi ya. Jadi seperti ATM ini di bandiri, yang ada di sana. Jadi tidak ada alat-alat yang gini. Ada tempat, ya pastinya pasti tersambung dengan listrik, ya. Tersambung dengan biasanya dengan jaringan, ya. Jadi syaratnya mudah. Bisa di warung, bisa di konter-konter kecil, gitu kan. Bahkan ada juga di warung-warung sembaku. Jadi bisa juga itu menempel di sana, karena tidak membutuhkan space yang besar. Itu ya, Tribunus. Ayo berbondong-bondong menjadi agen mandiri. Gimana Pak? Tadi ada agen kerjasama dengan Pertamina. Ya. Gimana Pak? Makasih Pak Armin dan rekan-rekan Tribunus. Ini juga ada lagi tambahan kerjasama bank mandiri dengan Pertamina. Ya, dalam bentuk mitra. Sekarang Pertamina itu lagi cari-cari mitra, yang salah satunya adalah dengan agen bank mandiri. Jadi agen-agen mandiri, yang sudah menjadi agen, bisa mendaptarkan melalui nanti WhatsApp di sini, yang di bawah ini. Untuk mendaftarkan menjadi mitra Pertamina dengan membuka namanya Pertasop. 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 Itu adalah Pertamina mini yang resmi. Jadi bukan yang mini-mini yang nggak resmi. Bukan Pertamini. Bukan Pertamini. Tapi Pertasop yang punya Pertamina. Jadi ini juga dari sisi potensi untuk mendapatkan income sangat bagus. Karena minyaknya asli dari Pertamina, alatnya dari Pertamina, lantas juga fee-based yang diperoleh dari margin penjualan ini lebih besar dimanding dengan mendirikan SPBU. Jadi ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi. Dan nasabah atau tribuner, ngisi minyaknya tidak perlu jauh-jauh. Karena ini akan lebih dekat kepada agen-agen. Hanya dengan kurang lebih punya lahan 300 meter persegi, bisa dibuatkan nanti tim Pertamina akan datang. Survei. Menentukan, dibangunkannya tempat dengan standar-standar Pertamina dengan keamanan-keamanan yang sudah ditentukan. Kalau berminat untuk jadi mitra Pertamina itu ke bank mandiri atau gimana persyaratannya? Ya, tadi sudah kami sampaikan. Nanti bisa daftar di link yang di bawah ini. Link ini bisa didaftar, tinggal di download. Itu diisi itunya, formnya, persyaratan-persyaratannya. Atau kalau sudah diisi, nanti bisa dibantu melalui bank mandiri, cabang-cabang mandiri semua. Ya, karena kami sudah tersosialisasi ini. Jadi bisa mendekatkan kepada bank mandiri. Silahkan agen-agen yang berminat atau tribuners yang berminat untuk menjadi mitranya Pertamina melalui Pertasop, kami siap menjadi penghubung ya, perantaranya. Ya, begini tuh. Nah, luar biasa. Ini Pak Soroso, ini kaitan sekarang ini kan menjelang Idul Fitri. Mungkin ada promo-promo nih di Livin. Yang sehingga tribuners yang sekarang sudah punya ya, agar bisa bertransaksi. Kalau belum, segera daftar dengan cara-cara yang mudah tadi. Mungkin, silahkan Pak Soroso. Ya, ini di bulan yang baik, di waktu yang bagus, biasanya orang akan banyak berbelanja. Oleh karenanya, mandiri juga memanfaatkan ini nih, Pak Alvin dan tribuners. Siap. Promo itu lagi banyak saat ini. Ada yang berbentuk diskon, ada yang biasanya berbentuk penukaran Vesta Point, Mungkin itu berlaku banyak ya, di tenan-tenan kita di Provinsi Jambi maupun seluruh Indonesia. Untuk pembayaran-pembayaran yang biasanya menggunakan Sofi atau yang lain, itu juga ada promo-promonya. Kayak kemarin kita ada di Mixed Journal, terus ada di beberapa tenan-tenan yang khusus di Provinsi Jambi, kalau teman-teman belanja di Trona, yang paling tren, nah itu bisa menggunakan sarana promonya Livin. Sampai dengan penukaran Vesta Point bisa dilakukan di Livin. Jadi Livin ini luar biasa lah, promonya banyak, sarananya bagus, dan tempatnya juga banyak yang kita berikan promo-promonya. Luar biasa, tribuners. Rasanya hampir lengkap, ya. Tentu dengan program-program yang lain kita akan komunikasikan lagi. Tetapi rasanya dari mulai menjelaskan tentang bank mandiri, kemudian produk-produk teranyar, khususnya yang pada saat digitalisasi ini dengan Livin-nya, promo-promo. Jadi rasanya kita segera tribuners yang belum punya ATM atau nomor bank mandiri, segera daftar. Daftar tadi mudah, bisa pakai HP, bisa pakai HP ini bisa dengan download aplikasi Livin di Playstore ya, Pak. Di Playstore. Atau di iOS. Join.co. Nah, itu seperti tadi ya. Nanti kita akan tuliskan cara-caranya mendownload aplikasi Livin. Join.bankmandiri.co.id Nah, join.bankmandiri.co.id Nah, itu tadi teman-teman alamat untuk bisa mendownload atau bergabung di Livin. Demikianlah tribuners, bincang saya bersama Bankir Senior, Pak Suroso Jailani, Area Head Bank Mandiri Jambi. Terima kasih atas insight-nya Pak Suroso. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh manrek lainnya. Ikuti terus. Tribun Jambi. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Selamat datang di Pak Mandiri. Mohon izin, Bapak. Kita cek dulu sempatannya. 36,1. Ada yang bisa dibantu, Bapak? Saya mau buka blokir sama beli token listrik. Baik, Bapak. Untuk syaratnya pembukaan blokir kartu ATM sudah tahu, Bapak? Sudah dibawa. Sudah dibawa semua. Jadi begini, Bapak. Kalau untuk pembukaan blokir, kita sekarang ada aplikasi Livin. Livin, ya. Itu buka blokir atau memblokir kartu bisa melalui aplikasi tersebut. Dan untuk pembelian token listrik, begitu juga. Melalui e-channel, kita di mesin ATM bisa. Di aplikasi Livin juga bisa. Nah, jadi untuk aplikasi Livin-nya sudah ada, Bapak. Sudah, sudah ada. Sudah ada. Boleh saya lihat. Sebentar ya. Yang ini, Pak, ya. Ya, benar, Bapak. Baik. Untuk penggunaannya, sudah tahu, Bapak? Saya nanti sudah coba, sih. Paling nanti saya coba dulu aja di sini. Kalau begitu, silakan ditunggu dulu sebelah sini. Kalau ada yang bisa kita bantu lagi, bisa panggil kita kembali, Bapak. Silakan duduk, Bapak. Saya coba dulu, ya. Ya, baik. Transaksi Livin, mudah, cepat, dan sederhana. Terima kasih. Terima kasih.